ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Bang Bromin dalam program Sain Sabtu Inspiratif ya pada kesempatan kali ini Bang Bromin akan berbagi tutorial receh lagi ya guys jadi kali ini Sain Sabtu Inspiratif akan berbagi tutorial receh yang tentunya semoga bermanfaat untuk semuanya dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia menonton tayangan dari Bang Bromin tayangan dari Netravena TV yang setiap saat terutama di hari Sabtu menantikan tutorial tutorial receh dari Bang Bromin kalian semua luar biasa dan terima kasih atas supportnya like komen dan share ke seluruh penduduk negeri kalian semua pokoknya top banget deh top bgt ya seperti apa kali ini Bang Bromin berbagi tutorialnya saksikan terus dari awal sampai akhir cekidot ya oke guys kali ini Bang Bromin akan berbagi tutorial receh bagaimana seorang guru ataupun seorang dosen pengajar ataupun itu seorang pembicara dalam seminar webinar dan yang lain sebagainya mungkin sudah apa ya kehabisan bahan atau apa untuk icebreaking atau apapun nah kali ini Bang Bromin akan berbagi tutorial bagaimana kalian membuat sebuah lembar kerja yang tentunya cukup menyenangkan menarik gitu ya untuk peserta didik namanya lembar kerja itu kan bukan hanya tentang soal-soal yang sifatnya yang bikin pening kepala gitu ya kan ada juga lembar kerja yang ya untuk apa intinya merefresh apa yang sudah diterima pembelajarannya sudah diterima oleh anak-anak tetapi dalam penyampaiannya dalam kita membuat sebuah LKPD-nya itu tentunya harus yang menarik gitu kan bukan hanya soal terus dijawab gitu baik itu soal yang bilang ganda ataupun urayan isian lebih dari satu jawaban benar gitu kan atau mencocokkan nah itu kan ya sesekali ya kita boleh lah untuk membuat sebuah soal menggunakan puzzle atau te-ka-te-ki te-ka-te-ki gitu ya jadi kali ini Bang Bermin akan berbagi tutorial bagaimana kalian membuat teka-te-ki atau puzzle secara cepat such-such what-what ya kita meminta bantuan tentunya AI gitu ya karena AI itu ya gimana ya gitu sangat membantu kita tetapi AI juga bisa juga membunuh kita loh ya nah gimana Bang jangan membunuhnya pakai pisau atau pakai apa ya gak membunuh gitu maksudnya itu adalah jika kita tidak lebih cerdas dari AI maka kita yang akan dikerjain oleh AI apalagi kalau misalnya murid-murid kita ya siswa-siswa kita sudah lebih pandai AI daripada kita nah ini ini yang Bang Bermin sampaikan bahwa AI bisa membunuh kita jadi kita harus lebih upgrade kita harus lebih tahu daripada siswa-siswi kita daripada anak didi kita itu hal yang memang wajib itu yang kita lakukan upgrading diri salah satunya adalah selalu menyaksikan tayangan-tayangan dari Netrapena TV selalu ada tutorial-tutorial receh ingat tutorial receh ingat Netrapena TV jadi itu ya ingat tutorial receh ingat Netrapena TV oke bagaimana cara membuat puzzle atau teka-teki langkah pertama kalian masuk di Google ya kolom pencarian Google Google Chrome gitu ya kemudian ketikan aja puzzle puzzle maker nah begini ya ini website yang paling atas sendiri guys puzzle maker online puzzle maker nah seperti ini ini adalah tampilan awal tampilan awalnya kayak begini ini banyak banget ya kan puzzle-nya model watch puzzle criss-cross puzzle double puzzle magic puzzle mat ya kan ada matematika juga ada crypto number block letter files hidden hidden ya hidden hidden ini banyak banget lah pokoknya ini tapi kali ini Bang Bolein coba mencontohkan yang teka-teki silang ini aja ya guys teka-teki silang teka-teki silang ini ya criss-cross puzzle oke kita klik aja criss-cross puzzle nah jadi ada tiga step tiga step ya untuk membuat criss-cross puzzle cukup mudah simple banget guys jadi contoh gini ya ini adalah step one ini step satu ini adalah judulnya guys judul teka-teki kalian misalnya teka-teki hahaha oke misalnya kayak gini ya ini hanya contoh aja guys kalian bisa bikin yang bagus yang kreatif yang unik gitu ya ini coba Bang Brumin akan mengatakan jadi kalian ketikan yang di awal ini adalah jawaban atau yang ada di dalam kotak puzzle-nya atau jawabannya gitu ya nah kemudian untuk pertanyaannya kalian tulis kasih spasi ya jadi misalnya jawabannya Ronaldo kali kasih spasi misalnya pertanyaannya adalah salah satu pemain bola Al Al Nasr nah tanya ini ya jadi yang nanti yang muncul di pertanyaan adalah salah satu pemain bola Al Nasr tapi di kotaknya jawabannya adalah Ronaldo berarti ada berapa kolom nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 kemudian kalau kalian mau membuat pertanyaan baru pertanyaan yang lain tinggal enter aja guys enter kemudian cari yang lain misalnya sini Sinteyong jadi untuk jawabannya kalian tanpa spasi ya guys jadi gak usah di spasi untuk jawabannya gak usah di spasi gitu loh karena kalau di spasi nanti malah setelah spasinya itu menjadi pertanyaan jadi untuk jawaban atau yang ada dalam kotak kolomnya kalian tanpa perlu memberikan spasi ya kemudian pertanyaannya adalah pelatih depak bola timnas Indonesia misal kayak gini ya kan nah ini nanti ini yang mengatur yang mengatur itu AI nya sendiri dari puzzle maker ini ya puzzle maker ini yang mengatur mau datar mau menurun gitu kan yang jelas kita cukup kayak begini 1, 2, 3 step selesai ya kalian bikin sebanyak mungkin lah ini hanya contoh untuk 2 aja kemudian create my puzzle nah mana nih nah ini sudah tampak sekali ya guys nah ini sudah tampak sekali oke ini kayak begini ya ini nomor 1 salah satu pemain bola al-nasar berapa kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelatih sepak bola timnas Indonesia gitu jadi intinya adalah kalian membuat puzzle teka-teki menggunakan website puzzle maker ini cukup satu kali klik sudah jadi ya kan temanya terserah kalian ya kan pertanyaannya terserah kalian nanti yang atur untuk mendatar menurun itu lurus yang bagian mana hurufnya itu yang atur biar AI puzzle maker sendiri kalian cukup klik-klik-klik beres kemudian ini juga bisa di print loh ini tinggal print aja di copy bisa ya kan copy answer bisa ya so answer juga bisa nah ini jawabannya Sintayong Ronaldo ini sangat simple gitu tapi insya Allah ini bermanfaat untuk kalian para pendidik para pengajar gitu kan jadi setiap hari kalian membuat puzzle yang baru bukan hanya yang terhadap kisil kayak begini yang tadi kan banyak ada yang melengkapi apa angka gitu kan banyak banget lah pokoknya kalian bisa coba satu per satu gitu kan jadi pembelajaran akan semakin lebih menyenangkan dengan lembar kerja peserta didik yang seperti ini jadi bukan hanya soal yang sifatnya yang yang sudah manual seperti biasanya gitu ya soal urayan terus soal isian gilan ganda dan lain sebagainya oke terima kasih semuanya sudah menonton dari awal sampai akhir dan sekali lagi untuk kalian yang mau request kira-kira di pertemuan berikutnya di sains satu inspiratif berikutnya kira-kira Bang Brumin memberikan tutorial apa silahkan kalian tuliskan di kolom komentar tidak perlu sungkan-sungkan tidak perlu ragu ya siapa tahu komentar kalian Bang Brumin baca kemudian Bang Brumin bisa buatkan tutorial receh di pertemuan berikutnya oke terima kasih semuanya dan sampai jumpa di tayangan-tayangan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye